Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait perkembangan molekuler terkait deteksi penyakit bulai yang disebabkan oleh peronosklerospora pada tanaman jagung Nah, untuk yang pendahuluan, pertama penyakit bulai, ini merupakan gejala penyakit bulai, ciri khasnya seperti ini pada tanaman jagung itu disebabkan oleh peronosklerospora yang mana kehilangan hasil dapat mencapai 90% jika infeksi terjadi pada awal tanam dan pada varietas rentan sehingga berdasarkan hasil penelitian terkini pengendalian yang paling efektif adalah penggunaan varietas tahan dan yang dikombinasikan dengan fungisida sintetik pada benih diaplikasikan pada saat penanaman benih Nah, kendalanya adalah adanya keragaman dari penyebab penyakit atau patogen yang bersifat biotrop dan morfologinya sangat mirip sehingga agak sulit untuk membedakan morfologi dari penyebab penyakit ini dimana kita ketahui ada tiga ada tiga spesies dari genus spironos klerospora yakni P. maidis P. philipinensis dan P. sorgi dimana setiap spesies menunjukkan interaksi yang berbeda terhadap jenis inang yang berbeda dan juga terhadap waktu inokulasi yang berbeda Nah, kemudian masalahnya adalah penerapan kombinasi pengendalian ini terkendala karena proses identifikasi yang sulit untuk dilakukan Nah, kemudian disini kita ketahui bahwa saat ini teknologi molekuler merupakan salah satu teknik yang deteksinya cepat dan juga spesifik, sensitif dan berbasis asam nukleat yang bersifat stabil dimana teknologi ini sangat mendukung efektivitas rekomendasi pengendalian Nah, dimana bentuk dukungannya dalam bentuk apa seperti ini ya misalnya teknik pengendaliannya adalah menggunakan varitas tahan yang sesuai dengan spesies yang dikombinasikan dengan fungisida pada benih Nah, jika jika hasil identifikasinya tidak sesuai bahwa spesies apa yang menginfeksi maka varitas tahan yang kita gunakan juga akan tidak sesuai sehingga teknologi pengendalian kombinasi ini itu menjadi tidak efektif menjadi kurang efektif dengan mengetahui spesies yang dengan mengetahui spesies yang menginfeksi yang menyebabkan mulai pada tanaman jagung kita maka kita akan sangat kita akan dapat mengendalikannya dengan efektif memilih varitas tahan yang sesuai spesies ditambah dengan aplikasi fungisida pada benih Nah, sehingga ketika identifikasi tepat pengendalian akan optimal tanaman akan sehat sehingga produksinya juga akan menjadi optimal Nah, disini terkait sedikit pembahasan dimana teknik PCR ini polimerasi chain reaction atau reaksi berganda menggunakan enzim polimerase itu diadopsi diadopsi dari proses penggandaan asam nukleat secara alami jadi secara alami setiap makhluk hidup itu di dalam tubuh makhluk hidup itu terjadi penggandaan DNA Nah, berdasarkan pengetahuan tersebut maka berkembanglah teknologi ini teknologi deteksi identifikasi penyakit atau patogen penyakit atau penyebab dari penyakit itu sendiri dengan menggunakan teknologi PCR 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 polimerasi chain reaction Nah, dengan dengan bahan-bahan komponen seperti ini ada DNA sample DNA template atau DNA dari sampel tanaman yang akan kita uji kemudian ada primer yang fungsinya membatasi membatasi amplifikasi membatasi depan dan membatasi belakang kemudian ada nukleotida sebagai bahan dari proses penyusunan dari penggandaan dari amplifikasinya nanti kemudian ada tek polimerase ini merupakan enzim yang berfungsi untuk melaksanakan membentuk polimer-polimer kemudian ada mix buffer atau buffer yang tercampur buffer campuran jelas ya untuk fungsinya sebagai penyangga kemudian ada PCR tube yang nantinya menjadi wadah yang akan dimasukkan ke alat PCR-nya ketika dimasukkan ke alat PCR maka kita tinggal melakukan setting dimana setting ini bisa dimana setting ini akan dilakukan dengan tahapan berulang 30 hingga 35 bahkan lebih tujuannya adalah untuk mengamplifikasi memperbanyak pita yang kita tangkap yang ditangkap atau diperbanyak oleh primer nah untuk prosesnya sendiri ada denaturasi atau pemanasan awal kemudian ada anneling atau suhu yang digunakan untuk penempelan primer primer terhadap template-nya kemudian ada extension atau pemanjangan jadi proses pemanjangan itu dilakukan di tahap ini jadi suhunya naik untai gandanya berpisah kemudian ketika berpisah diturunkan lagi suhunya 55 derajat kemudian disitulah primernya menempel kemudian setelah primernya diprediksi sudah menempel dengan hitungan sekian detik kemudian dilakukan peningkatan suhu 72 derajat celsius sehingga terjadilah suatu proses yang namanya extension atau pemanjangan pada suhu ini pula enzim teg polimerase itu berfungsi dengan baik kemudian diulang diulang hingga 35 kali kurang lebih sehingga nantinya akan didapatkan proses amplifikasi artinya perbanyakan sisi-sisi tertentu pada gen atau pada DNA pada asam nukleat yang mana pada batasan sisi tersebut hanya sisi tersebut yang di amplifikasi atau diperbanyak sehingga nanti akan muncul di alat elektroforesis nah untuk penerapannya penerapan teknologi molekular dengan dasar PCR dalam identifikasi patogen khusus penyakit bulai disini ada beberapa publikasi yang pertama dari Amran Muiz dan kawan-kawan dimana Amran Muiz dan kawan-kawan ini melakukan suatu karakterisasi morfologi terhadap 76 isolat Peronos Klerospora dari 7 provinsi sentra produksi jagung dimana diperoleh 3 spesies yang berada di Indonesia yang pertama P. maidis yang kedua P. filipinensis yang ketiga P. sorgi P. maidis dijumpai di Jawa Timur Lampung dan Kalimantan Barat P. filipinensis dijumpai di Sulawesi Selatan sedangkan P. sorgi dijumpai di Sumatera Utara dan Jawa Barat kemudian tidak hanya melihat secara morfologi juga melakukan analisis marka dengan SSR nah disini hasilnya adalah seperti berikut sebagai berikut nah diperoleh 3 kluster besar jadi sama ya sejalan diperoleh 3 kluster besar dengan pembagian yang disimpulkan tadi sebelumnya nah dengan menggunakan 24 locus SSR artinya disini ada 24 primer yang digunakan kemudian yang kedua penerapan teknologi molekuler dalam identifikasi patogen terhadap patogen yang dalam hal ini adalah penyebab penyakit bulai itu ditulis oleh Hikmawati et al dimana dengan judul yang sama yakni karakterisasi molekuler isolat-isolat penyebab bulai pada tenaman jagung berbasis SSR SSR ini atau mikrosatelit ya singkatan dari simple sequence repeat artinya untayan berulang yang sederhana untai pendek yang diulang-ulang jadi disini analisis dengan menggunakan UPGMA UPGMA kemudian hasilnya sebagai berikut ya sebagai berikut diperoleh 3 kelompok besar jadi disini berdasarkan sampel yang diambil dari sampel daun berasal dari Kediri Medan dan Maros berdasarkan 15 primer SSR dan dikonstruksi berdasarkan koefisien kemiripan Jakar jadi intinya adalah diperoleh juga 3 kelompok besar di beberapa daerah sumber sampelnya kemudian yang ketiga penerapan teknologi yakni 3 spesies spironosklerospora penyebab penyakit bulai jagung di Indonesia ditulis oleh Rustiani et al dimana Rustiani membuat suatu kunci identifikasi berdasarkan identifikasi morfologi yang kemudian dikonfirmasi menggunakan primer spesifik yang sudah dibuat sebelumnya nah disini pada gambar A disini adalah P Maidis kemudian yang kedua P Filipinensis dan yang ketiga atau C ini P oh maaf jadi yang A ini merupakan P Maidis B merupakan P Sorgi dan yang terakhir atau C adalah P Filipinensis dengan bentuk yang khas dan dengan ukuran yang berbeda kemudian berdasarkan hasil konfirmasi menggunakan 4 pasang primer spesifik disini ada 4 pasang primer ya 4 pasang primer spesifik primer pertama untuk P Maidis simbolnya PM kemudian yang kedua PS P Sorgi kemudian yang ketiga PS atau P Sorgi dan yang keempat adalah PP P Filipinensis dengan target masing-masing sesuai dengan target dari primer V bermakna forward R bermakna reverse jadi sepasang V dan R kemudian hasil amplifikasi PCR menggunakan 4 pasang primer diperoleh sebagai berikut dapat dilihat di gambar dan disesuaikan dengan target nya kesimpulannya adalah yang pertama spesies P Maidis mendominasi seluruh area yang disurvey sedangkan yang kedua Kalimantan dan Papua masih terbebas dari P Sorgi dan P Filipinensis artinya disini bahwa P Maidis sudah berada hampir di seluruh wilayah Indonesia namun untuk untuk P Sorgi dan P Filipinensis kita ketahui berdasarkan laporan ini belum ditemukan di wilayah Kalimantan dan Papua artinya disini Kalimantan dan Papua masih terbebas dari P Sorgi dan P Filipinensis artinya di wilayah tersebut wilayah Kalimantan dan Papua itu hanya diperoleh spesies P Sorgi dan P Filipinensis namun untuk lengkapnya silahkan teman-teman mereview kembali berdasarkan hasil publikasi yang sudah ada dan update berdasarkan hasil publikasi yang sudah ada dan di update sehingga mungkin video ini tidak akan berlaku lebih panjang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati